Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video platter kali ini Masih di channel Kidimi Saya akan membahas tentang widget Column dan row Oke Pada dasarnya widget column dan row itu adalah Apa ya Sebut dua buah widget yang tidak bisa kita lepaskan Karena Mereka memilih konsep yang Yang sama ya hanya saja Nanti kalau kita lihat Bagaimana mereka menyusun komponen-komponen Di dalamnya itu Baik secara vertikal Nanti secara horizontal Nah untuk lebih dalam Sebetulnya Bisa dilihat di Di platter ya Di official platter Yaitu di platter depth Nanti bisa kita lihat di Docs disini Lalu Di dalam widget Widgets catalog Di sini ada layout Kita visit Nah nanti kalau kita lihat Nanti bisa kita lihat Kalau column itu nanti komponen-komponen Yang ada di dalam Kolom Jadi kolom itu Nanti sebuah widget Yang bisa Banyak Multical Nanti bisa disusun Lebih dari satu Widget lainnya Misalnya Nanti bisa diletakkan Button Bisa diletakkan text Bisa diletakkan container Jadi bisa disusun Lebih dari satu Komponen Di dalam Kolom Jadi Tapi cara penyusunannya Nanti dia secara Vertikal ya Dari atas Ke bawah Nanti Nah Tidak jauh beda Dengan row ya Arrow itu juga Nanti sebuah widget Yang bisa kita letakkan Banyak sekali komponen Di dalamnya Apa saja Ya Hanya saja Yang memperbedakan Antara kolom Sama row itu adalah Susunannya Kalau row Nanti susunannya Seperti ini Horizontal Ya Tapi Atribut yang dimiliki Kolom dan row itu Berarti dasarnya sama Ya Apa saja Atribut yang dimiliki Kolom sama row Nanti bisa dilihat Di sini ya Kita bisa lihat Ini contohnya Nanti ya Bisa dilihat Kita bisa lihat Di bagian Ini Nanti ada Main Axis Alignment Ya Lalu nanti ada Main Axis Size Ya Lalu nanti ada Cross Axis Alignment Ya Nanti ada Text Duration Vertical Duration Lalu ada Text Baseline Ya Nah Yang mau saya jelaskan Itu adalah Ada main Axis Ya Ada main Axis Baik itu sebagai Alignment Maupun sebagai Main Axis Size Ya Ada juga nanti Cross Axis Alignment Ya Dan nanti Baik Column Maupun Maupun row Nanti sama-sama Memiliki Main Axis Alignment Main Axis Size Cuman Nanti apa yang Membedakan Ada Column Sama Oh Ya Kita coba Lihat Ya Kita kembali Lagi ke Depan Yang tadi Oke Kita kembali Ke Docs Ya Kita kembali Ke Widgets Catalog Kita kembali Ke Widget Ya Nah Kita coba Lihat Kalau Column Yang menjadi Main Adalah Vertical Dari atas Ke bawah Itu adalah Main Ya Sedangkan Kalau Crossnya Adalah Horizontal Ya Itu Kalau Column Ya Sedangkan Kalau Row Ya Yang menjadi Main Ya Nanti Adalah Horizontal Sedangkan Yang menjadi Crossnya Nanti Adalah Vertical Seperti Itu Ya Jadi Itu Membedakan Antara Column Sama Row Ya Nanti Jangan Bingung Waktu Saya Buat Main Exist Alignment Untuk Column Berarti Nanti Secara Vertical Kita Lihat Jadi Main Exist Alignment Berarti Jarak Antah Komponen Secara Vertical Ya Alignment Komponen Secara Vertical Maksudnya Nantinya Kalau Seandainya Main Exist Alignment Untuk Row Itu Berarti Alignment Untuk Secara Horizontal Kalau Di Di Apa Di Di Row Ya Nah Seperti itu Membedakan Jadi Kalau Main Untuk Column Secara Vertical Sedangkan Crossnya Secara Horizontal Ya Kalau Untuk Row Nanti Mainnya Secara Horizontal Nanti Crossnya Secara Vertical Ya Oke Supaya Tidak Bingung Kita Coba Lihat Contohnya Ya Nah Saya akan Buat Sebuah Widget Ya Widget Yang saya Kasih Nama Misalnya Ya Nanti Disini Ada Widget Saya Lanjutin Tutorial Yang Sebelumnya Kalau Sebelumnya Kita Sudah Membahas Tentang Text Ada Banyak Sekali Properties Yang Kita Saya Jelaskan Tentang Text Yang Biasa Digunakan Sama Nanti Column Dan Row Ini Juga Saya Jelaskan Properties Yang Sering Digunakan Tapi Memang Untuk Column Sama Row Ini Dia Memang Tidak Terlalu Banyak Properties Ya Nanti Kalau Kita Nanti Kalau Soal Container Nanti Ada Sebuah Widget Namanya Container Nah Itu Sangat Banyak Sekali Properties Sangat Kaya Properties Bisa Banyak Hal Yang Bisa Kita Gunakan Memang Kalau Untuk Class Column Sama Row Dia Tidak Terlalu Banyak Properties Yang Bisa Dijelaskan Oke Kita Coba Lihat Saja Apa Saja Properties Yang Biasa Digunakan Oke Saya Buat Sebuah Class Saya Pakai Dat File Disini Oke Saya Kasih Nama Misalnya Column Row Nah Seperti Ini Ya Ini Materi Column Dan Row Ini Tidak Saya Bisa Kenapa Karena Kedua Duanya Sama Konsep Tapi Memang Bagaimana Cara Penyusun Yang Membuat Dia Berbeda Jadi Saya Gabung Tidak Bingung Ya Oke Nah Disini Saya Buat Class Misalnya Namanya Column Row Widget Nah Seperti Ini Ya Extend Pakai Stateless Widget Ya Yang Material Ya Kalau Ketika Kita Mengembangkan IOS Oke Untuk Android Kita Pakai Material Nah Sekarang Saya Buat Build Oke Nah Disini Ya Saya Buat Return Ya Column Ya Column Jadi Seperti ini Penulisannya Column Nah Nanti Di Dalamnya Children Nah Disini Nanti Bisa Kita Letakkan Apa Saja Ya Oke Misalnya Saya Akan Letakkan Komponen Text Saja Jadi Text Seperti Ini Misalnya Oke Ini Nama Nama Arang Saja Saya Letakkan Jadi Widget Pertama Nah Column Bisa Diletakkan Banyak Komponen Ya Di Dalamnya Jadi Seperti Ini Saya Bisa Meletakkan Dua Widget Text Di Dalamnya Oke Bahkan Lebih Terserah Kita Nah Seperti Ini Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Terlebih dahulu Kita Lihat Nah Nanti Dia Diurutkan Secara Vertikal Dari Atas Ke Bawah Oke Kita Coba Lihat Nah Saya Menggunakan Android Ya Saya Lupa Namanya Apa ya Air Android Supaya Handphone Saya Bisa Mirror Di Jadi Tampilan Handphone Saya Bisa Kita Lihat Di Desktop Saya Menjalankannya Saya Menjalankan Ini Ya Dengan Saya Menjalankan Aplikasi Yang Saat Ini Menggunakan Langsung Ke Mesin Smart Tidak Menggunakan Emulator Ya Karena Kalau Menggunakan Emulator Lumayan Berat Ya Jadi Saya Langsung Jalankan Menggunakan Smart Phone Saya Tapi Supaya Bisa Dilihat Ya Hasilnya Saya Pakai Air Droid Ya Nanti Bisa Di Download Ya Oke Nah Kita Coba Tunggu Ya Memang Pertama Kali Ketika Dia Menjalankan Pertama Kali Itu Cukup Lama Karena Dia Harus Menjalankan Banyak Langkah Ya Running Griddle Nantinya Ya Nanti Ya Banyak Langkah Yang Dia Harus Jalankan Jadi Kita Tunggu Tunggu Saja Ya Nah Oke Sekarang Kita Lihat Tahap Selanjutnya Setelah Demanding Griddle Ya Dia Membangun F-nya Lalu Di Install Ke Smartphone Saya Ya Lalu Dijalankan Nah Nanti Sebentar lagi Akan Tampil Nah Seperti Ini Ya Oke Ini Masih Yang Ini Masih Tampilan Yang Yang Lama Ya Masih Tampilan Waktu Mengenal Widget Text Kenapa Karena Belum Saya Ganti Di Min Ya Masih Text Widget Jadi Ini Saya Delete Saja Saya Ganti Column Row Ya Oke Disini Saya Ganti Di Formnya Jadi Formnya Ini Akan Menjalankan Widget Apa Yang Pertama Kali Ketika Di Running Oke Saya Menjalankan Yang Tadi Column To Widget Oke Sekarang Kita Coba Hot Reload Saja Nah Ini Jadi Tadi Saya Menuliskan Nama D3 Octavian Univit Univit Fitriani Dan Mohamad Rezgi Itu Secara Vertikal Oke Disini Karena Tampilannya Seperti ini Saya Belum Letakkan Scaful Nia Oke Oke Coba Letakkan Terus Scaful Supaya Lebih Baik Tampilannya Scaful App Pibar Ya Oke Titlenya Adalah Mengenal Misalnya Atau Column Oh Ya Mengenal Mengenal Column Dan Oh Oke Ya Titlenya Body Nah Body Saya Letakkan Yang Ini Oke Kita Coba Hot Reload Ya Oke Nah Seperti ini Ya Jadi Dia Akan Diletakkan Secara Vertikal Ya Nah Sekarang Kita Coba Kasih Kasih Properties Yang Lain Ya Kita Coba Kita Tidak Tahu Ya Sampai Dimana Luas Kolum Ini Ya Supaya Kita Tahu Kita Kasih Warna Oh Ya Kita Lihat Dulu Bedanya Dengan Kalau Kolum Dia Secara Vertikal Ya Objek Diletakkan Tapi Kalau Ini Saya Ganti Dengan Row Ya Nah Nanti Bisa Dilihat Dia Diletakkan Secara Horizontal Ya Seperti Ini Nah Sekarang Kita Coba Letakkan Container Disini Dan Kita Kasih Warna Ya Color Misalnya Colornya Yellow Ya Oke Kita Coba Jalankan Hot Lagi Ya Nah Seperti Ini Ya Oke Itu Color Row Nanti Container Saya Jelaskan Tapi Saya Disini Saya Cuman Membutuhkan Dia Supaya Kita Bisa Kasih Warna Di Dalam Di Dalam Apa Di Dalam Di Dalam Objek Tersebut Karena Kalau Untuk Column Sama Row Sendiri Dia Tidak Ada Properties Color Ya Jadi Untuk Memberi Warna Kita Bisa Meng Combine Dengan Container Nanti Ya Oke Disini Kita Coba Ganti Column Ya Supaya Saya Bisa Nelihat Batasannya Sampai Dimana Ya Untuk Column Sama Row Ini Ya Oke Nah Nih Nanti Kalau Column Ya Secara Vertikal Ya Kalau Tadi Row Secara Horizontal Nah Yang Pertama Saya Menjelaskan Tentang Main Asis Size Nah Sekali Lagi Kalau Seandainya Kalau Ini Column Yang Menjadi Main Adalah Partical Jadi Waktu Saya Ngomong Main Asis Size Untuk Column Berarti Partical Kita Coba Ya Saya Letakkan Main Asis Size Kalau Saya Buat Misalnya Main Asis Size Menjadi Minimal Min Nah Yang Semula Kan Dia Dari Atas Ke Bawah Tapi Kalau Main Asis Size Kita Buat Min Nanti Dia Akan Mengisi Sebanyak Komponen Saja Sebelas Komponen Saja Ya Begitu Juga Nanti Kalau Kita Ganti Row Berarti Main Existage Horizontal Jadi Kalau Ini Kita Ganti Row Nah Main Main Existage Secara Horizontal Ya Seperti Itu Oke Kita Kembalikan Ke Kolum Secara Default Untuk Main Existage Ini Adalah Max Jadi Secara Default Jadi Untuk Main Existage Itu Adalah Max Kita Coba Reload Lagi Secara Default Jadi Kalau Kita Ilangkan Ini Kita Matikan Nanti Dia Adalah Seperti Ini Sama Hal Ini Ini Saya Kasi Main Existage Adalah Oh Sorry Sama Halnya Ini Saya Ganti Dengan Max Itu Sama Jadi Dia Ada Dua Pilihan Main Sama Max Oke Nah Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tentang Main Exist Alignment Nah Kalau Main Itu Untuk Kolom Berarti Vertical Lagi Vertical Lagi Karena Kalau Kolom Yang Namanya Main Itu Vertical Tapi Kalau Cross Nanti Secara Horizontal Kebalikan Dengan Row Nanti Oke Artribut Selanjutnya Saya Menjelaskan Tentang Main Exist Alignment Alignment Berarti Dia Mengatur Alignment Ada Banyak Pilihan Pertama Main Exist Start Atau Kita Mulai Ini Space Evenly Kita Coba Lihat Hasil Gimana Oke Jadi Tiga Komponen Yang Ada Di Kolom Nanti Akan Diatur Dengan Jarak Yang Space Yang Sama Yang Sama Jadi Jarak Ini Sama Jarak Ini Jarak Ini Jarak Ini Itu Sama Jadi Dia Membagi Sebanyak Komponen Yang Ada Dengan Space Yang Sama Ya Itu Kalau Space Evenly Begitu Juga Kalau Seandainya Row Nanti Secara Horizontal Diatur Dengan Space Yang Sama Kalau Kita Coba Lihat Untuk Row Nanti Yang Menjadi Main Exist Alignment Kalau Dia Row Adalah Secara Horizontal Jadi Diatur Jarak Spacenya Itu Sama Untuk Komponen Ada Di Dalam Oke Sekarang Kita Kembalikan Dia Menjadi Kolom Lagi Selain Space Evenly Ada Space Between Ini Agak Sama Antara Space Evenly Sama Space Between Hanya Saja Kalau Space Between Itu Dia 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 Mengatur Antara Komponen Saja Tidak 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 Tepi Atas Tepi Bawah Kalau Kolom Kalau Row Nanti Tepi Kiri Sama Tepi Kanan Dia Tidak Mengatur Jadi Didempetin Antara Atas Sama Bawah Dan Diatur Space Sama Di Antara Di Antara Komponen Itu Kalau Seandainya Space Between Kalau Kita Ganti Row Berarti Nanti Dia Left Sama Rat Didempet Kan Nah Seperti Ini Nanti Diatur Antaranya Yaitu Space Between Kita Coba Lihat Lagi Space Round Kita Coba Lihat Apalagi Bedanya Selain Space Between Nanti Ada Space Round Oke Nah Seperti Ini Space Round Jadi Space Round Hampir Sama Seperti Even Tadi Tapi Hanya Membedakannya Adalah Kalau Tadi Space Even D Membagi Rata Baik Atas Antara Mumpun Bawah Tapi Kalau Ini Dia Membagi Rata Di Antara Komponen Saja Ya Seperti Ini Ya Jarak Yang Jarak Yang Sama Kalau Dia Tadi Space Between Membagi Rata Jarak Antara Komponen Dan Akan Didempel Di Atas Mumpun Di Bawah Kalau Dia Column Kalau Tadi Space Between Nah Kalau Row Jadi Yang Menjadi Apa Yang Menjadi Main Adalah Horizontal Nah Seperti Ini Jadi Space Antaranya Sama Dan Ini Sesuaikan Ya Disesuaikan Kira Dan Kanan Disesuaikan Tapi Dia Sama Kira Dan Kanan Ini Jarak Antara Komponen Sama Seperti Itu Oke Ada Lagi Start Kalau Start Ini Bisa Tetebak Kalau Kita Bilang Column Berarti Start Di Atas Kalau Kita Bilang Column Kalau Kita Bilang Row Start Di Kiri Kita Coba Lihat Sini Gimana Default Memang Seperti Ini Jadi Main Start Ini Default Walaupun Kita Tidak Setting Sama Saja Seperti Yang Pertama Kali Tadi Ini Default Sama 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 Kalau Row Start Nanti Mulai Dari Kiri Walaupun Tidak Kita Setting Default Memang Seperti Itu Oke Kita Coba Lihat Aja Lihat 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 Senter Sesuai Dengan Namanya Komponen Akan Diletakkan Di Tengah Tengah Senter Seperti Ini Kalau Vertical Kalau Di kolom Di Tengah Vertical Seperti Ini Kalau Di Arrow Berarti Di Tengah Horizontal Seperti Ini Lihat Lihat Lalu Ada N Ini Bisa Juga Ditebak Kalau Di kolom Berarti Dia Diletak Di Di Bawah Dibawah Nah Seperti Ini Sedangkan Kalau Dia Arrow Berarti Dia Diletak Di Sebelah Kanan Oke Kita Coba Lihat Nah Seperti Ini Oke Jadi Itulah Untuk Main Asist Limen Ya Baik Itu Kolom Maupun Row Jadi Yang Membedakan Antara Kolom Sama Row Itu Kalau Kolom Yang Menjadi Main Asist Alignment Adalah Vertikal Sedangkan Row Yang Menjadi Main Asist Alignment Adalah Horizontal Jadi Ada Space Dibendi Ada Space Between Ada Space Around Start Center Dan And Kita Semua Tahu Bedanya Apa Oke Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tentang Cross Axis Alignment Nah Kalau Kolom Ini Yang Membedakannya Kalau Kolom Yang Menjadi Cross Axis Alignment Itu Adalah Secara Horizontal Kalau Row Yang Menjadi Cross Axis Alignment Adalah Secara Vertikal Kita Coba Lihat Saja Oke Jadi Saya Tambahkan Cross Axis Alignment Misalnya Cross Axis Alignment Start Kita Ini Ini Saya Buat Misalnya Center Aja Ya Center Oh Ini Saya Buat Kolom Ya Saya Pindahkan Kolom Nah Seperti Ini Bisa Dilihat Ya Kalau Dia Tidak Ada Yang Namanya Cross Axis Alignment Ini Nanti Tulisannya Itu Semuranya Adalah Rata Tengah Semuanya Rata Tengah Semua Jadi Kalau Seandainya Ada Dan Dengan Adanya Cross Axis Alignment Ini Dia Akan Rata Kiri Ya Kalau Untuk Kolom Ya Seperti Itu Tapi Kita Coba Kalau Row Itu Bagaimana Ya Seperti Ini Berarti Kalau Row Itu Yang Menjadi Cross Itu Adalah Vertical Ya Menjadi Cross Oke Kita Coba Lihat Nah Cuman Disini Tidak Bisa Kita Lihat Perbedaannya Kenapa Yang Pertama Kan Dia Kalau Row Itu Yang Menjadi Yang Min Itu Adalah Horizontal Yang Cross Adalah Vertical Nah Kalau Kita Lihat Seperti Ini Cross Lain Start Arusnya Nanti Tulisnya Menempel Ke Atas Semua Ya Tapi Tidak Bisa Melihatnya Kenapa Karena Yang Pertama Tulisannya Itu Sama Besar Semua Ya Oke Mungkin Kita Buat Tulisannya Agak Berbeda Ya Yang Ini Saya Membesarin Tulisannya Saya Jadikan Ya Membesar Tuliskan Pakai Testar Sudah Pernah Dijelaskan Jadi Saya Pake Front Size Misalnya Saya Buat Default 14 Saya Buat Misalnya 20 Nah Seperti Ini Kita Coba Lihat Nah Jadi Kan Detail Tapian Ke Atas Fitri Ini Maupun Mahal Resiki Ke Atas Juga Karena Dia Start Ya Untuk Cross Ya Cross Aliment Jadi Vertical Kalau Raya Oke Jadi Itu Fungsinya Dan Bedanya Antara Column Sama Row Oke Nah Sekarang Ada juga Center Untuk Cross Nah Default Memang Center Kita Sudah Lihat Tadi Default Center Seperti ini Tengah Nah Kalau 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 Column Ya Cross Itu Berarti Dia Horizontal Sedangkan Nanti Main Dia Vertical Nah Beda Nanti Row Berarti Nanti Kalau Row Vertical Ini Menjadi Cross Kita Coba Lihat Nah Lihat Tulisan Unifitri Ini Sama Mohamad Resiki Ini Tidak Atas Sagi Mungkin Saya Besar Lagi Jangan 30 Mungkin Bisa Lihat Oke Ini Ini Karena Tidak Cukup Nanti Saya Jelaskan Kalau Dia Tidak Cukup Nanti Memang Ada Akan Muncul Percent Seperti Ini Apa Flow Pixel Pixel Yang Melebih Mungkin Tulisan Ini Saja Yang Saya Kecil Yang Saya Pendek Kan Misalnya Dede Saja Dan Ini Juni Saja Misalnya Ini Saya Tuliskan Resiki Saja Oke Kita Coba Sorry Nah Nanti Juni Dan Resiki Di Tengah Tengah Beda Kalau Dia Kita Buat Start Dia Tengah 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 Dia Start Dia Akan Ke Atas Akan Rata Atas Semua Ya Nah Seperti Ini Nah Nanti Ada Cross Element N Sudah Tau Kita Kalau N Berarti Nanti Dia Akan Rata Ke Bawah Ya Seperti Ini Kalau Untuk Row Nah Ini Akan Rata Bawah Ya Kalau Untuk Column Nanti Akan Rata Kanan Ya Oke Kita Ganti Ya Akan Rata Kanan Seperti Ini Ya Lalu Stretch Nah Kalau Stretch Ini Nanti Dia Akan Melebar Ya Akan Melebar Jadi Kalau Column Dia Akan Melebar Secara Horizontal Kita Coba Ya Disini Saya Tulis Stretch Ya Nah Seperti Ini Ya Luasnya Stretch Ya Oke Dia Akan Melebar Luasnya Kalau Column Dia Nanti Secara Horizontal Sedangkan Kalau Nanti Dia Arrow Secara Partikal Dia Lebarkan Kita Coba Nah Lebar Secara Partikal Ya Untuk Luas Column Maupun Arrow Jadi Kalau Column Dia Akan Melebar Secara Horizontal Dia Akan Penuhin Sesuai Dengan Besarnya Screen Smartphone Kita Kalau Arrow Dia Akan Memenuhi Secara Partikal Sesuai Dengan Panjang Smartphone Kita Oke Nah Saya akan Menjelaskan Tentang Cross Alignment Baseline Nah Oke Itu Apa Yang Membedakannya Baseline Jadi Kita Coba Disini Baseline Ini Terakhir Tadi Ada Start Ada Center Ada End Ada Straight Ada Baseline Oke Kalau Baseline Ini Nanti Dia Tidak Bisa Hanya Baseline Saja Tapi Kita Tambahkan Lagi Yaitu Text Baseline Text Baseline Alphabet Kita Seperti Ini Ya Oke Dia Akan Ke Kebawah Ya Kalau Seandainya Dia Dia Akan Rata Coba Kalau Seandainya Kita Hilangkan Nah Dia Akan Rata Tengah Ya Default Ya Dia Akan Rata Tengah Tapi Kalau Kita Tambahkan Nanti Untuk Row Dia Akan Rata Di Bawah Base Lanya Akan Rata Bawah Seperti Itu Coba Nah Ya Bisa Dilihat Rata Bawah Seperti Ini Kalau Dia Column Ini Ya Oke Ya Dia Akan Rata Kiri Coba Kalau Kita Matikan Ya Saya Matikan Nah Default Dia Tengah Ya Oke Itulah Jadi Untuk Cross Axis Limen Ya Jadi Ada Start Center End Stretch And Baseline Ya Nah Sekarang Saya akan Menjelaskan Tentang Text Direction Text Direction Itu Ada Left To Right Ada Right To Left Oke Kita Coba Lihat Text Direction Disini Ya Text Direction Nanti Ada Text Direction Left To Right Ya Kalau Untuk Column Seperti Apa Nanti Hasilnya Oke Kita Coba Gabung Dengan Ini Ya Kalau Tidak Digabungkan Dia Tidak Terlihat Ya Bedanya Apa Ya Kita Gabungkan Nah Seperti Ini Left To Right Ya Jadi Dari Kiri Ke Kanan Kita Coba Ganti RTL Ya Right To Left Ini Ini Mungkin Kita Kita Besarin Ya Ukurannya Ya Jadi Kita Coba Besarkan Ukurannya Jadi Membesarkan Ukurannya Itu Jadi Menggunakan Stretch Cross Alignment Stretch Oke Kita Coba Saya Matikan Saja Ini Text Baselan Ini Saya Ganti Stretch Seperti Ini Oke Ini RTL RTL Lalu LTR Left To Right Oke Untuk Kolom Tidak Ada Bedanya Kalau Kita Coba Lihat Untuk Row Ini Adalah Left To Right Kalau Ini Adalah Right To Left Nah Bisa Kita Lihat Dia Terlihat Berdampak Untuk Row Karena Row Itu Dia Main Itu Secara Horizontal Jadi Horizontal Itu Nanti Berkenaan Dengan Posisi Kiri Posisi Kanan Kalau Dia LTR Nanti Dia Seperti Biasa Default Ya Posisi Kiri Dulu Dd Unique Rescue Default Seperti Itu Karena Tulisannya Memang Yang pertama Dd Unique Rescue Tapi Ketika Row Kita F True Left Nanti Di Baliknya Yang Seharusnya Dd Lalu Unique Rescue Ini Tidak Nanti Dia Akan Baliknya Menjadi Yang Kanan Dulu Rescue Unique Dd Ya Seperti Itu Ya Oke Jadi Itu Bedanya Text Direction Nanti Bisa Terlihat Saat Kita Menggunakan Row Nah Kebalikannya Nanti Kalau Kita Menggunakan Column Itu Bisa Kita Lihat Dengan Dengan Attribut Ini Attribut Vertical Darson Vertical Darson Off Nah Ini Default Memang Seperti Ini Dari Atas Ya Ya Sorry Default Itu Dia Adalah Down Dari Atas Ke Bawah Dd Unique Rescue Nah Tapi Dengan Kalau Kita Ganti Particle Darson Off Nanti Dia Kebalikannya Dia Dari Bawah Ke Atas Ya Nah Seperti Ini Ski Uni Dd Nah Untuk Kolom Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Mengubah Darson Yaitu Dengan Vertical Darson Sedangkan Kalau Untuk Row Kita Bisa Menggunakan Text Darson Untuk Mengubah Darson Ya Oke Oke Saya Rasa Itu Semua Sudah Saya Jelaskan Mengenai Widget Column Dan Row Yang Biasa Digunakan Jadi Semoga Dengan Perjelasan Langsung Kita Coba Langsung Kita Bisa Memahamin Fungsinya Untuk Apa Jadi Kita Bisa Memahamin Fungsi Main Exist Size Kita Bisa Memahamin Nanti Fungsi Main Exist Alignment Lalu Dengan Pilihannya Kita Bisa Memahamin Cross Exist Alignment Kita Bisa Memahamin Partical Darson Lalu Kita Bisa Tahu Apa Bedanya Antara Column Sama Row Karena Memang Konsepnya Itu Dia Bagaimana Cara Mengatur Komponen Di Dalam Itu Berbeda Kalau Column Secara Partikal Sedangkan Kalau Row Secara Jalan Tali Tetapi Mereka Memiliki Atribut Yang Sama Tetapi Waktu Ditorangkan Nanti Hasil Berbeda Nah Dengan Kita Jelaskan Ini Kita Bisa Mencoba Langsung Kita Bisa Tahu Langsung Bedanya Apa Dan Pursi Column Sama Row Itu Apa Oke Itu Saja Penjelasan Saya Tentang Widget Column Dan Row Terima Kasih Atas Perhatian Saya Rasa Propetis Yang Sudah Saya Jelaskan Column Semua Propetis Yang Biasa Kita Gunakan Nanti Dicoba Dicari Lagi Kalau Seandain Memang Ada Yang Belum Saya Jelaskan Tapi Saya Rasa Itu Semua Yang Biasa Digunakan Untuk Pengembangan Aplikasi Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Lagi Di Video Tutorial Prata Selanjutnya